Terima kasih telah menonton Halo sobat elektronik kembali lagi dengan saya Fitri di video kali ini saya akan mencoba merakit power OCL 150W nah disini ada trafo 3A lalu disini ada elko 48bg nah ini 3300m16V nah elko ini saya menggunakan sistem kalau ke samping paralel kalau yang kebawah seri nah di tengah-tengah sini ada CT lalu disini ada power OCL 150W yang sudah di rombak terus ada dioda kotak Hai terus disini ada npn dengan seri yang sama semua nah sebagian sudah saya rakit nah ini serinya sama semua nah di power ini ini ada tulisan CT input ground lalu disini ada tp31 nah ini berarti basisnya min nah kalau basisnya min berarti setrumnya plus disini kita tulis plus nah disini basisnya nah nah ini untuk speaker nah karena disini basisnya udah min berarti disini basisnya plus nah untuk setrunya berarti min nah ini untuk basisnya nah untuk selanjutnya saya akan merakitnya selamat menikmati kalau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini untuk kolektornya sudah saya gabung jadi satu untuk basisnya juga nah disini untuk emitternya nanti saya kasih R terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati nah ini sudah selesai dirangkai nah karena disini menggunakan sistem kuasi dengan tipe atau seri yang sama jadi saya akan tandain dulu nah disini akan terlihat perbedaannya yang satu seperti biasa nah yang satu akan jadi luar biasa nah disini untuk biasa kalau ada R nya berarti itu untuk speaker kita tandain dulu nah disini basis kita tulis B nah disini untuk kolektor kita kasih C nah ini yang satunya nah perbedaannya disini nah untuk emitternya kan kalau biasanya larinya ke speaker kalau yang ini untuk ke setrum min nya nah kita tandain dulu B min nah disini untuk kolektornya larinya ke speaker kita tulis SP nah kalau yang basisnya tetap ke basis kita tulis B nah disini ada box bekas power mobil nah disini saya akan menggunakan untuk merakitnya selamat menikmati 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 selamat menikmati